Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman hari ini kita akan mengulas tentang bibit kelapa sawit unggul ya dari pusat penelitian kelapa sawit ya atau PPKS ya teman-teman ya kita mau mengulas bibit yang asli atau tidak bagaimana cara memilihkannya bibit PPKS yang asli atau tidak asli ya teman-teman oke kita buka dulu bibitnya ya pelan-pelan ya teman-teman karena ini kecambah oke kita buka dulu nah cara membedakannya apakah dia bibit PPK dari PPKS asli atau tidak kita ambil satu biji dari salah satu bibit ya teman-teman seperti ini lalu disini ada logo yang putar ya dari PPKS seperti ini teman-teman caranya kita semprot menggunakan alat semprot ya yang seperti air ya seperti ini kita basahin sedikit oke nah sudah kita basahin kita lihat tulisan PPKS nya menjadi sangat jelas ya teman-teman ini dan ini tidak mau hilang ya karena ini dicetak menggunakan laser nah itulah tandanya teman-teman bahwa ini bibit PPKS yang asli bibit unggul yang asli dari PPKS dari pusat penelitian kelapa sawit atau PPKS oke coba kita ambil lagi seperti ini ya disini kita dapat yang double 3 ya teman-teman ya semoga saja besok jadi semua kita coba yang lain saja nah seperti ini kita semprot dengan air nanti kita lap nah dia tidak mau hilang ya teman-teman kita lap pun dengan kuku secara kasar saja ya tidak mau hilang nah itulah caranya membedakan bibit unggul dari PPKS yang asli atau tidak ya oke ini dia ini puntat ya teman-teman warnanya lalu kita semprot oke jadi jelas ya teman-teman PPKS pusat penelitian kelapa sawit ini tidak mau hilang ya teman-teman ini tekniknya menggunakan laser membuat ini tulisan PPKS ini dan inilah tanda sebagai tanda bahwa ini bibit unggul yang asli dari pusat penelitian kelapa sawit atau PPKS nah itulah tadi ya teman-teman cara membedakan bibit unggul yang asli atau tidak asli dari pusat penelitian kelapa sawit atau PPKS semoga video ini bermanfaat jangan lupa tinggalkan komentar dan dibantu subscribe untuk channel ini teman-teman oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati